Al-Hakku Selamat menikmati Selamat menikmati Al-Hakku TV dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita bersuah kembali Dalam rangka melanjutkan Pembahasan materi Kamus Al-Quran Rujukan lengkap Kosa kata dalam Al-Quran Kosa kata berikutnya Yaitu kosa kata yang Ketujuh belas Ada kata Abiyadu Kata ini berbentuk Mufrat atau tunggal Yang artinya bersifat putih Atau berwarna putih Lawannya hitam Dan jamaknya Adalah bidun Asal kata ini Ialah Budun Kemudian baris depan Pada huruf Ba Ditukar kepada baris bawah lagi Menyesuaikannya dengan huruf Ya Menyesuaikannya dengan huruf Ya Sesudahnya Yang berbaris mati Atau sukun Kata Abiyad Mempunyai beberapa makna Berdasarkan kepada penggunaannya Dalam susunan kata Dalam susunan kalimat Ia dapat memberi makna pedang Apabila dikaitkan dengan wajah Ia bermakna wajah yang putih Tiada sebarang kehitaman Apabila dikaitkan dengan kematian Atau maut Abiyad bermakna Mati secara tiba-tiba Atau mendadak Tanpa penyakit yang Menjadi sebab Bertukarnya warna kulit Kata Abiyad Hanya disebut sekali dalam Al-Quran Yaitu surah Al-Baqarah Surah yang kedua Ayat 187 Direwayatkan oleh Al-Bukhari Dalam Oleh Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad Beliau berkata Ketika ayat 187 Surah Al-Baqarah turun Dan makalah serta minumlah Sehingga nyata kepada kamu Benang putih Dari benang hitam Sebelum turunnya Ayat yang menjelaskan Waktu pagi atau fajar Pada sahabat Para sahabat apabila Mau berpuasa Salah seorang dari mereka Mengikat benang putih Dan benang hitam Pada kedua kakinya Sehingga waktu terang Untuk melihat Kedua Benang itu Sehingga atau sampai Waktu Terang Untuk melihat Kedua-dua benang itu Maka Allah menurunkan Setelah itu Ayat Waktu pagi Atau fajar Maka mereka pun Mengetahui Maknanya ialah Malam dan siang Adi bin Hatim Berkata Ketika surah Al-Baqarah Ayat 187 Turun Aku berpedoman Pada dua benang Yaitu Aku berpedoman Atau Menjadikan panduan Pada dua benang Yaitu Yang berwarna putih Dan hitam Aku meletakkannya Di bawah bantalku Lalu aku pun Bangun di malam hari Dan tidak jelas Mana yang hitam Dan mana yang putih Ketika Waktu pagi Aku pun pergi Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan memberitahukannya Beliau tertawa Dan berkata Pemahaman engkau Sungguh datar Sungguh sederhana Sesungguhnya Ayat itu Bermakna putihnya Ialah Siang Dan hitamnya Ialah malam Kata Abiyadu Yang disandarkan Kepada benang Pada ayat Al-Khaytul Abiyadu Al-Khaytul Abiyadu Bermaksud Siang Dan Ia adalah Kiasan Ia adalah Kiasan Atau Kinaya Bagi Atau untuk Kedatangan putih Waktu Fajar Jadi Saya ulangi lagi Bahwasannya Kata Abiyadu Yang disandarkan Kepada benang Pada ayat Al-Khaytul Al-Khaytul Abiyadu Bermaksud Atau mempunyai arti Siang Dan ia adalah Kinaya Atau Kiasan Atau Metonimi Bagi Kedatangan putih Saat Fajar Atau Disebut juga Fajar Sebagaimana Dalam penjelasan Dan Pembetulan Rasulullah S.A.W Terhadap Kekhilafan Atau Kesilafan Pemahaman Adi bin Hatim Pada Ayat tersebut Selamat Selamat S.A.W Kasih S.A.W Yang disayakan As Organisas